Analisa Falas Analisa Falas Rupiah kita memang hari ini bisa dikatakan perkasa ya Mampu menguat meski dibayangi oleh maratnya sentimen negatif ya Ini terutama datang dari eksternal ya Seperti ketegangan geopolitik ya Antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas ya Bahkan beberapa negara sudah mulai warning ya Kondisi di Ukraina ini seperti Amerika Misalnya pemerintahannya menirukan kepada warganya untuk meninggalkan Ukraina Terus kemudian beberapa negara lain juga Inggris, Jepang, Latvia Juga menirukan hal yang sama ya Ini menunjukkan bahwa ketidangan geopolitik di Eropa Timur tersebut Semakin meningkat ya Kemudian sentimen negatif lainnya adalah Ekspektasi mengenai pengetatan moneter defect yang lebih agresif ya Ini terjadi menyusul data inflasi Amerika yang semakin panas ya Yaitu naik ke level tertinggi dalam 40 tahun ya Jadi CDI Amerika Serikat di bulan Januari itu naik secara year on winnya ke 7,5% ya Namun sentimen-sentimen negatif tersebut itu mampu diredap ya Dengan solidnya data-data ekonomi di dalam negeri ya Nah hari ini ada data dari BAPA BI ya Yang melaporkan penjualan retail di bulan Desember itu melesat 13,8% ya Secara year on year ya Kemudian ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya ya Yaitu 10,8% ya Bahkan angka 13,8% ini lebih apa Jauh ya dari forecast ya Yang memperkirakan justru adanya perlombatan 8,9% ya Nah data yang solid ya Dari retail fast ini semakin melengkapi data-data solid Dari dalam negeri lainnya ya Seperti PDB Indonesia ya Yang tumbuh 5,02% sepanjang tahun 2021 Kemudian hari Jumat juga ada indeks kepercayaan konsumen ya Yang naik ke 119,6% Ini melebihi angka ekspektasi 118,9% ya Jadi ini yang apa yang kemudian sentimen-sentimen dalam negeri ini Ini mampu menahan ya Menahan kempuran dari ketidakpastian yang ditimbulkan dari eksernya ya Sehingga hari ini terlihat bahwa rupiah mampu menguat ya Dan derasnya aliran asing juga ini masih terlihat ya Setelah minggu lalu itu di bursa saham mencatatkan 7,05 triliun ya Hari ini juga tercatat meskipun di IHSG Merah Tapi asing masih tetap mencatatkan posisi netba ya Sekitar 402,9 miliar ya Ini artinya bahwa kondisi dalam negeri sebetulnya ini masih solid Namun begitu untuk eksternal memang ada sentimen yang negatif ya Pak Alwi yang paling gencar pergerakannya voltan cukup tinggi adalah Mas ya kita tahu Sekarang Mas sudah berada di titik puncaknya kemarin ya Dan hari ini juga sudah 18.855,45 Apa yang terjadi sendiri dengan Mas nih Pak Alwi? Ya Mas kita lihat harga emas memang mulai hari Jumat ya itu naik ke level tertinggi dalam 2 bulan ya Yang pertama yang harus dicatat bahwa emas ini merupakan sarana sebagai sarana safe haven ya Dimana ketegangan dari Ukraina ini mendorong investor itu lari ke safe haven ya Dan ini mendorong, apa, mendongkrak ya Mendongkrak emas, permintaan emas sebagai safe haven Kemudian juga naiknya harga minyak ya Naiknya harga minyak berarti ini semakin mempercepat kenaikan inflasi ya Karena naiknya harga minyak ini juga tidak terlepas ya Dari konflik yang saat ini sedang memanas di Eropa Timur ya Jadi ketika harga minyak semakin naik maka ini akan semakin mengipasi mengenai inflasi ya Sementara inflasi kita lihat bahwa sudah terlihat tinggi ya Di beberapa negara dengan kenaikan harga minyak ini akan semakin mempercepat kenaikan tersebut Dan peran emas sendiri dalam hal ini adalah sebagai sarana lindung nilai terhadap inflasi Jadi prospek inflasi yang lebih tinggi itu yang juga mendorong harga emas ya Selain tentunya tadi permintaan safe haven dari ketegangan di Eropa Timur Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Alwi Selamat sore dan sukses selalu untuk Anda Oke, selamat sore, terima kasih Mas Suami Analisa Fales bersama WSGF Research Analis Kika Invest, saya Fahmi Andrian